Beda omongan Sri Mulyani dan Mahfud MD yang dikaitkan kasus Harvey Moïse lebih menohok siapa? Hebohnya kasus korupsi timah wilayah IUP PT Timah TBK 2015 hingga 2022 senilai 271 triliun yang menyeret Harvey Moïse membuat pernyataan lawas Sri Mulyani dan Mahfud MD kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan Menteri Keuangan dan mantan Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan tersebut ramai dikait-kaitkan oleh publik dengan kasus korupsi tersebut. Lantas, seperti apa pernyataan Sri Mulyani dan Mahfud MD yang ramai dihubung-hubungkan dengan kasus korupsi yang menyeret Harvey Moïse dan 15 tersangka lainnya? Simak informasinya di bawah ini. Sri Mulyani sentil anak yang dihadiahi pesawat. Pernyataan lawas Sri Mulyani saat sosialisasi UU HPP pada 10 Maret 2022 kembali viral di media sosial. Kala itu, Menteri Keuangan tersebut membahas soal banyaknya crazy rich yang memamerkan harta kekayaan di media sosial. Kami senang kalau di media sosialisasi ada yang pamer mengenai account number, account saya yang paling gede. Begitu ada yang pamer, saya punya beberapa miliar. Salah satu petugas pajak kami bilang, ya nanti kita datangilah. Beber Sri Mulyani. Sri Mulyani ketika itu juga menekankan jika Direktorat Jenderal Pajak hanya berusaha untuk menerbitkan pembayaran pajak para crazy rich. Ia lantas menyentil aksi orang kaya yang membelikan private jet untuk anaknya yang masih kecil. Sekarang ini ada juga di media sosial, anak-anak yang baru umurnya 2 tahun sudah dikasih hadiah pesawat. Bukan pesawat-pesawatannya ya, pesawat beneran sama orang tuanya, ucap Sri Mulyani. Jadikan di Indonesia ada yang crazy rich, ada yang memang dia mendapatkan fasilitas dari perusahaannya itu memang luar biasa besar. Itu yang sekarang dimasukkan dalam perhitungan perpajakan. Itu yang disebut tadi aspek keadilan. Sambungnya. Pernyataan ini sontak saja kembali viral di media sosial. Mengutip dari unggahan akun TikTok.line channel, banyak warganet yang mengaitkan sindiran Sri Mulyani tersebut dengan harfi moiz. Diketahui, suami Sandra Dewi itu di tahun 2019 pernah membelikan jet pribadi untuk hadiah ulang tahun kedua tahun putra pertamanya, Raphael Moiz. Jet tersebut bertipe Bombardier Challengers 605 dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Mahfud MD. Warga dapat 20 per bulan jika dunia pertambangan bersih. Mahfud MD pernah menyatakan jika dunia pertambangan bersih dari praktik korupsi, maka setiap orang di Indonesia dapat memperoleh uang 20 juta tanpa harus bekerja per bulannya. Pernyataan ini dikutip Mahfud MD dari mantan ketua KPK, Abraham Samad. Ada informasi dari PPATK waktu itu, Abraham Samad mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan 20 juta tanpa kerja apapun, termasuk akan kecil 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Kata Mahfud MD. Pernyataan lawas Mahfud MD ini ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial X, salah satu di BES, at Workfest, usai Harvey Mois ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun. Negara kaya, tapi rakyatnya sengsara. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau rakyat biasa, kerja mati-matian pun kadang dapat hasilnya enggak sebanding sama tenaga yang dikeluarkan. Komentar warganet. Kalau dipikir-pikir, iya juga. Karena betapa SDA infonya kaya, tapi pada serakah SDM-nya. Timpal warganet. Hak 20 juta per bulan gue, ternyata selama ini dimakan sama para koruptor, imbu warganet. Emang sempat kepikiran kalau enggak ada orang-orang korupsi, bikin kerugian negara, bangsa ini mungkin makmur sekali hidupnya. Sisanya gimana SDM-nya masing-masing mengelolanya. Tambah warganet. Kita ini kaya banget. Bahkan kita bisa menjadi negara super power, tapi sulut banget karena korupsi ini sudah mendarah daging dan ini penyakit. Komentar warganet lainnya lagi.